Sabaran kita manusia sampai mana gitu sabarnya, dimarahi, disakiti, dicacimaki, kalau berkali digepuk lagi-lagi, apakah sabar kita diam saja atau kita agak marah atau kita menasehati. Saya ingin sekali untuk kesabaran kita sebagai manusia yang biasa, semoga apa yang saya sampaikan makin mengerti, saya sebagai manusia sabarnya apakah harus seperti Rasulullah ya para tabi'in. Sekian terima kasih, Assalamualaikum Wr. Wb. Ya baik, terima kasih Ibu Siti Maimunah ya, dari Bojonggede ini Ibu ya, ya saya di Depok sawah kan, dekat juga ya. Ya, ini boleh saya buat rumus dan saya sesungguhnya sudah membuatnya, Ibu menyampaikan pas. Apa, agar mudah memang untuk syukur sabar itu perlu ditambah R, R-nya itu Ridho, menjadilah R-S-S. Maaf bagai ini ya, ini hanya untuk memudahkan, bukan rumah sangat sederhana R-S-S itu. Ridho, syukur sabar. Orang yang Ridho, dia biasanya terhias syukur. Karena Ridho, mau diapakan, Pak Cik, mau diapakan, memang seperti ini, mau diapakan. Dia akhirnya sabar, syukur yang ada. Nanti ada pertanyaan lagi, bagaimana umur mendapatkan Ridho Allah. Mustahil kita akan Ridho, kalau belum kita kembalikan segalanya kepada Allah. Karena Ridho, akan diberikan kepada jiwa-jiwa yang tenang. Apa dalilnya? Al-Fajr. Surah Al-Fajr, ayat yang ke-20, 7, 28, 29, 30. Ya ayat yang menang, sulmu kala'ilna. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ir-jiwa-jiwa yang tenang. Itu secara pertama, kalau mau tenang. Kembali kepada Tuhan. Jangan kembali kepada akalmu. Jangan kembali kepada nafsunmu. Jangan kembali kepada seteramu. Kembali kepada Allah. Baru bisa Radiyah. Kalau mudah il-jiwa, ilarubik. Radiyah. Kita bisa nampak. Baru Allah turunkan Radiyah. Saras berikutnya. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Yang namanya hamba, dua saja. Prinsip hamba itu, kita ini fakir. Kita fakir. Akhirnya kita ini tiada mengeliti apa-apa yang berdoang. Karena fakir, tidak berdaya. Artinya hamba itu lahawlah walakubadah illa illa. Kembalikan ke Allah. Baru nyaman. Agar nyaman. Terpaut pada Allah. Bukan lisannya. Dia terima hatinya. Ini semua hakikatnya darimu ya Allah. Aku punya hamba. Aku harusnya cocok dengan yang kau inginkan. Banyak hikmah. Boleh jadi. Karena kau maha adil bijaksana asa'an tukrihu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kamu tidak suka itu baiklah. Untukmu wa asa'an tuhipu syai'an wa huwa syar'ul lakum. Boleh jadi yang kamu inginkan itu. Itu malah buruk. Untuk wabaw ya'alam wa'antum. Allah maha 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 tau kamu wa tau. Oh ridho dia. Karena sudah memposisikan hamba. Aku yang harus durut-durut kata-kata Tuhan Allah. Apa yang ada kemahnya. Kalau sudah demikian. Wada huri janu nanti. Masuklah ke dalam. Syurgaku. Syurgaku dunia. Lapang hati. Masa berenjangin. Terhias sabar itu jadi indah. Berbuah. Hasilnya belum. Masih macak. Hasilnya belum. Problemnya masih ada. Permasalahannya masih banyak. Tapi hatinya sudah berubah. Dia lapang. Karena yang Allah lihat adalah. Inna fahala yang zurila suarikum wa amualikum. Walah inna zurila puluh hidup wa amalikum. Allah maha liyati. Tampilan. Arta yang dilihat hatinya. Oh udah tunduk. Tuh tadi. Wa inna ha'ala kabirah dunia ala ala khasin. Semua yang demikian berat. Berat. Jadikan sabarkan sholat penolong. Illa ala khasin. Ya bu ya. Jadi bawa aku dalam hidupan. Saya juga mau bawa. Pak RSS Ridho Syukur Sahabat. Ya. Baik. Nah. Apa diam saja. Apakah harus. Seperti apa. Menyikapi. Disakiti dan lain sebagainya. Islam sungguh indah. Ada syariah. Ada hakikat. Makanya. Yang terbaik. Kalau kaitannya dengan sebuah. Hal yang tidak menyamankan. Al-Fayyabul Khairan. Al-Fayyabul Khairan. Al-Fayyabul Khairan. Katakan saja yang baik. Atau lebih baik. Yang. Apabila. Ada yang menyapa kita. Yang menegur kita. Melakukan sesuatu yang tidak mengenakan. Ketunjuknya sudah ada. Dalam Al-Furan. Wa izah. Khotobahumul Jahiluna. Kalul. Salamah. Apabila kamu ditegur. Disapa. Dibilang begini. Orang yang bodoh. Al-Fayyabul Khairan. Salamah. Jawab. Dengan khayang. Membuat damai. Tidak terprovokasi. Dia mampu berdamai. Dengan dirinya. Sendiri. Karenanya. Fa'fa'anhum. Wa stawfirullahum. Maafkan. Dan mohonkan ampun. Ya Allah. Bagaimana Rasulullah. Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Ingin bernarwah di taib. Di timbuki apa semua. Tapi ketika saat malaikat. Ingin menolong. Menghancurkan gunung-gunung. Penduduk setempat. Pata taib itu akan hancur. Ya Allah. Mereka gak tahu. Siapa tahu nanti ke depan anak kekurunannya. Iya. Tapi kan kita bukan. Nabi. Iya. Tapi kan kita bukan. Rasul. Iya. Ujian kita kan gak seberang. Para nabi dan rasul. Sudah dicocokin. Sudah dipasin. Ya. La yukalifutahu nafzan. Bila usaha Allah tidak akan. Membebankan. Memuji. Satu kaumnya. Mereka melainkan sesuai. Kemampuannya. Pasti. Kita bisa menteladangi Rasulullah. Karena ini kunci. Kunci. Yang berbeda. Ujian para nabi. Para rasul. Terlebih al-khusus. Para rasulillah. Nabi kata Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Para sahabah. Awliya-awliya. Berbeda. Akan tetapi. Ini kunci. Lapa dekanan ala kumfir rasulillah. Uswadun hasanah. Sungguh. Telah terdapat suri tauladan. Contoh. Contohnya. Contohnya sudah ada. Untuk menjadikan suri tauladan. Uswadun hasanah. Saratnya juga tiga. Dimankan ayat Allah. Bagi siapa yang berharap. Berjumpa dengan Allah. Tuh. Ilarupi. Bukan karena ingin melampiaskan dendamnya. Ya dia gak tahu. Berbeda. Kalau kondisinya perang. Dalam perang saja. Wah kok tirupi semilih. Oleh tak tadu. Gak boleh melampaui barang. Itu posisi perang. Apalagi. Kembali bu'i yang kita mensikapi. Yang pertama adalah dimankan ayat Allah. Kalau memenka diri Rasulullah s.a.w. Bagi siapa yang berharap. Berjumpa dengan Allah. Hidupnya lillah. Bilang-bilang-bilang ma'allah. Allah. 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 Ya Allah. Akhir. Dan sentiasa dia iman mantap pada hari akhir. Gak apa-apa ya Allah. Saya selesai dunia. Saya takut. Ya Allah. Macam-macam aneh-aneh. Biar saja ya Allah. Dia fitnah saya seperti ini. Saya doakan. Bimbing dia kembali di jalanmu ya Allah. Karena targetnya hari akhir. Ketika bahagiamun. Aku takut ya Allah. Kau jadikan aku tak mensyukuri. Karun yang kau berikan. Bisa jalan-jalan di jalan yang kau lidai. Apapun targetnya. Di samping Allah. Dia mantap visi-visinya. Hari akhirnya. Akhirnya. Dan sentiasa zikir yang sebanyak-banyaknya. Apapun. Di pasar. Di jalan. Bawa mentidur. Sampai tertidur lagi. Allah. Allah. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Wabihamdi. A'adada khalki. Waridah nafsi. Wazinata arshi. Wa midada kalimati. Kalau sudah Allah. 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 Kenterang. Kenapa. Boro-boro ada dendam. Boro-boro ingin membalas. Yang ada adalah. Allah maha pemaham. Dia mahafkan. Dia lapangkan. Dia doakan. Damai hatinya. Ini bisa. Allah. Bisa gak? Bisa. Walabina jahadu. Binalana. Bianna hum. Subulana. Orang yang bersungguh. Sungguh. Menuju jalan. Ini saya. Allah. Allah akan berikan jalan menuju keridoannya. Tuh. Surat Al-Ankabun. Surat ke-29. Ya. 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 Terima kasih.